Apa? Itu bisa itu, itu kan? Ini apa? Iya, entah bisa. Kalau lo punya pisau, itu kan? Jangan lupa. Ke mana? Kecibinong. Jadi, kalau lo punya pisau, jangan gak lupa. Tapi lo asal aja terus. Langsung mau tanya buku. Oh, berarti? Tandungin suaranya. Iya, situ. Satu-satunya, lalu, emang. Tapi bagaimana caranya bisa punya semuanya maksud, belum bisa beli apa yang berbelian dengan cara sendiri. Jadi, secara nantar-nantir, page, milenialnya, kita masih dapat kalau punya kenyataan. Tapi secara apa-apa, financial, tidak juga bagus. Dengan cara-caranya, sepertinya dikumpulkan sedisi. Jadi, apapun produknya, susahin, semuanya bisa dikumpulkan dengan milenial. Milenial, penyakitannya apa? Satu-satunya. Pastinya, produknya bisa dibuat. Jadi, teman-teman aja dikumpulkan. Juga, itu juga perlu modal mental, dan kita harus siap menghadapi segala risiko yang ada. Bisa aja, hari ini lo seratus orang kali, terus tiba-tiba didoahin. Teman-teman lo serasa sampai di depan lo, berarti lo seratus, berarti lo seratus. Tidak ada di tempat. Tapi lo bisa nampus langsung di dalam teman lo gitu. Gak bisa kayak gitu. Jadi, caranya ya, itu pilihan sih. Pilihan lo mau ada di tempat, atau mau maju, atau bakal mundur. Jadi, kalau ada punya nyataan, mau konsep lo sebagus apapun, kalau misalnya gak jadi kenyataan, keburu diambil orang, keburu-buru untuk diotang orang konsep tersebut. Jadi ya, cara-cara mendukungannya supaya yang gak cuma sekedar produktif, tapi bisa menjadi konsultif, ya mulai bergerak ya. Sari-sari. Mesti gue yuk dicara nyampe ini. Jangan terpanyakan masyarakat. Terus, lo mikir deh. Sekarang usian kita 21 tahun, waktu itu, gue 21 ya. Lo berapa? Waktu itu kan terus berjalankan. Gak selama-lamanya umur lo 21 tahun. Gak selama-lamanya umur lo 21 tahun. Kayak contohnya, gue deh, gue... Shopee, gue kanya. Bukan. Intinya adalah, kalau lo memang tahu punya kebiasaan, kalau lo tahu punya kebiasaan yang memang... apa... konsultif lah katakan-katakan. Dia usaha,